Halo Halo Mas April atau Mbak ya Mbak April ya Halo semuanya Kedengeran gak jelas suaranya Welcome welcome Di IG live kudis ya Beberapa menit lagi nih Hari ini bakalan seru banget Karena kita kedatangan Narasumber yang Brandnya ini jadi Salah satu favorit kita semua lah ya Oke terima kasih Mbak Yeni Jelas ya suaranya ya Sate Maskun dari Surakarta Wah mantap nih Absen lagi Ada dari kota mana aja nih Halo Mas Bayu Hari ini Kita bakalan ngobrol Tentang branding ya Tapi spesial banget Hari ini kita Akan kedatangan Narasumber Yang brandnya ini juga Udah Ada di Berbagai kota Di Indonesia ya Saya ajak Dulu Bintang Narasumber kita hari ini Bintang Oke kita tunggu Sambil semuanya masuk Halo Jek Halo Hai Boleh disapa-sapa dulu Komen dari foodies ya Halo semuanya Halo semua Jadi biasanya Untuk teman-teman foodies Kita nyapa mereka Dengan sebutan Foodpreneur Halo Halo fruitpreneur Iya Jadi Kita sambil Nunggu ya Beberapa menit Supaya pernah Masuk dulu Mungkin sambil Nunggu Gimana nih Jek Kabarnya Bisnis juga gimana Bisnis oke lah Survive lah Masih berjalan Semua lagi berusaha Survive ya Iya Sekarang lagi Bisnis kita Fokusnya adalah Bukan cuma survival Tapi apa yang bisa kita Lakukan untuk meningkatkan Brand value Amp equity Di saat Momen-momen Seperti ini Iya Iya Oke Kita tunggu Lebih banyak lagi ya Yang masuk Jadi Intermezzo aja dulu ya Jadi Dulu Saya sama Jek Lain ini satu sekolah Lagi SD Kayaknya SMP udah enggak ya SMP masih lah SMP ya SMP juga ya SMP Iya Jadi ternyata Dan Sebenarnya Jadi Jacqueline ini Adalah Salah satu founder Dari brand Kokumi ya Pasti semua Udah pada Kenal Dan semua Pasti Suka juga lah Punya favoritnya Disana Sebenarnya Dari dulu Emang bisnis kuliner Atau Sebelumnya Ada bisnis-bisnis Yang lain Jek Dari awal Memang selalu DFNB sih Tapi Lebih ke profesional Waktu itu Food consultant aja lah Food and flavor Consultant aja Emang dibergeraknya Selalu di FNB Iya Iya Pernah denger juga sih Jadi Teman-teman Food Trainer nih Jadi Salah satu Atau beberapa Produk Jagoan di Indonesia Yang ada di Modern market Ini sebetulnya Karyanya Jacqueline nih Kalau itu sebutan Mixologist tuh Bener gak sih Jack Sebutannya Atau profesi Apa sih Mixologist itu Sebenernya dulu Bukan mixologist Cuman Kita Lebih ke konsultan Rasa aja gitu Jadi kita Mengerti rasa Mengerti flavors Mixing dari Flavors Dan rasa-rasa itu Bisa jadinya Produk yang enak Gitu Dan memang Kita belajar sih Maksudnya Cara mixnya Proses ya Food process Sampai bisa Menjadi seperti itu Tuh gimana Tapi kalau mixologist Mix itu lebih ke Beverage ya Lebih ke cafe Oh iya Beverage aja ya Lebih ke beverage Kalau dulu pegang semua Sampai makanan juga Semua dipegang Iya Oke Sekarang udah Jam Empat Lebih Mungkin supaya Mempersingkat waktu ya Karena kan Di IG live ini Memang Waktunya sangat terbatas Sekali Jadi mungkin nanti Sebelum Dari IGnya Akan terputus Nanti akan Saya kasih tau Ke Jacqueline juga Supaya bisa Kita wrap up Dan summary juga ya Oke Teman-teman Food planner Kita langsung mulai aja Jadi hari ini adalah Hari yang spesial ya Welcome Di IG live-nya Foodies Memang setiap hari Teman-teman Gak usah bosen ya Datang ke IG live-nya Foodies Karena Nanti sore juga Akan ada ya Mas Rekh sama Mas Gito Yang akan bahas tentang Investor Dan finance Jadi Di IG live-nya Di sini memang Kita dedikasikan nih Terutama selama Masa pandemik Kita mencoba Untuk bisa Berbagi Sebanyak mungkin Buat teman-teman Pebisnis kuliner Di mana aja Nah Hari ini spesial Karena ada Teman sekolah saya Tangan banget Sudah lama gak ketemu Mungkin sempat Di Jakarta Jadi Jacqueline Ini adalah Founder Dari brand Focumi Yang Outletnya juga Sudah tersebar Di berbagai kota Di seluruh Indonesia Mungkin Daripada Saya yang Memperkenalkan Mungkin silahkan Jacqueline Perkenalkan diri Sama mungkin Ceritain Historisnya Di bidang kuliner Seperti apa sih Ke teman-teman Foodpreneur Halo Foodpreneur Nama saya Jacqueline Saya CEO Dan founder Dari Kokumi Indonesia Saat ini Kokumi Yang sudah buka Ada 49 stores Di seluruh Indonesia Seharusnya April ini Sebenarnya Sudah 67 Cuma karena ada Covid Kita pending Pembukaan-pembukaan Store berikutnya Sampai masalah Covid ini Lebih better lah Kondisinya Terus Apalagi Nis Dari dulu Kenapa sih Adanya di bidang kuliner Kan denger-dengar Jack juga Kuliahnya Ada hubungannya Dan profesinya Kayaknya Menarik Buat diceritain Karena waktu Dapet cerita Kalau ternyata Jack disana Dan punya profesi Itu Kalau saya kan Awam ya Jadi Oh ternyata Ada profesi Seperti itu Mungkin boleh Dari sekolah Ambil Food Technology Memang Dari Food Technology Itu sekarang Juga udah sekolah Lagi ke nutrisi Memang Seumur hidup sih Di Food lah Setelah Setelah Lulus dari Food Technology Bekerja langsung Profesional Itu memang Niche ya Jadi industri nya Niche B2B Lebih ke konsultan Rasa Flavors Essence Terus kita juga Mencari trend Dan menciptakan Trend itu sendiri Lalu ketika kita Meng-create suatu trend Kita biasanya Propose ke Food Industry Waktu itu Kebanyakan sih Industrial Industrial Food Dan Chain Chain restaurants Jadi yang mainnya Skala besar Lalu kita Propose lah Trend yang kita Ciptakan Dan rasa rasa Atau essence Yang kita ciptakan Termasuk mix nya Gitu Nah dari situ 10 tahun lah Mungkin ya ada ya Tempat di Singapura Pegang regional Pegang regional itu Maksudnya Southeast Asia Keliling Southeast Asia Juga untuk melihat Perkembangan F&B Di Southeast Asia Menciptakan trend Dan rasa juga Jago untuk mereka Baru pulang ke Indonesia Lalu yaudah Akhirnya memutuskan Jadi entrepreneur Aja lah Buka ke Kumi Gitu Oke Iya Jadi ternyata Itu ada yang bilang Tuh jago masak ya Ibu Jack Sebenarnya jago masak Atau jago Tasting Aja sebenarnya Awalnya Tasting Awalnya Tasting aja sih Awalnya gak bisa Masak Tasting Tapi Belakangan kan Waktu di Singapura Hidup sendiri Tinggal sendiri Di apartemen Harus masak ya Dan percobaan-percobaan Karena ketika kita Mau menciptakan Suatu trend Kadang kita harus Tahu teknis kan Jadi bukan cuman Dari segi chemical Atau Dari essence-nya Chemical essence-nya aja Tapi juga Aplikasinya gimana nih Kayak Waktu itu dulu Pegang baking misalnya Saya pegang bakery Harus create trend bakery Proses juga harus ngerti Jadi mau gak mau Kita belajar baking gitu Salah satunya yaudah Akhirnya kita belajar Aplikasinya Food process-nya Penyimpanan kan juga Salah satu Yang efek Akhirnya belajar dari situ Sampai sekarang Jadi hobi aja sih sekarang Hobi ya Sekalian masak Buat keluarga juga ya Iya benar Oke Dengar-dengar juga Selain kokumi Jack juga ada Bisnis kuliner lain ya Sekarang Apa aja Jack Bisnis kulinernya Sekarang Kalau main sih Masih kokumi sih Yang main masih Kokumi Yang lain ada Dallas chicken Sama Super grain Super grain tuh Healthy Healthy food Tapi masih tasty Iya ya Oke Nah Tadi Banyak teman-teman Food trainer yang Belum masuk Kita udah ngobrol-ngobrol Sekilas nih Sebenernya kan banyak Obrolan nih Kalau lagi masa Covid seperti ini tuh Memang Impact banget ya Ke bisnis kuliner Terutama kalau misalnya Model bisnisnya ini Banyak juga yang mirip Seperti kokumi nih Ada di mall ya Karena kan Dengan segera Waktu pertama Minggu kedua Salah satu yang Paling kena Dampak terbesar itu Adalah mereka yang Ada di mall Kan sebenarnya Kalau dari kokumi sendiri Apa aja yang dilakukan Selama Pandemi ini Selama pandemi ini Dari 49 stores Yang kita udah buka Kita buka 35 stores Jadi 14nya tutup 14 tutup ini Karena kebijakan mall ya Jadi ada Pangasar SPB Ada beberapa mall Yang memutuskan Walaupun Online delivery Atau Ojek online aja Mereka udah gak maulah gitu Jadi ditutup Nah Dari 35 yang bertahan Itu ada Ruko Dan juga ada Mall-mall yang masih buka Dan masih oke Di online delivery Dari situ kita Tetap berjalan Jadi kita memutuskan Di kokumi Kita gak boleh Dorman Maksudnya begini Slowing down di omset Itu sudah pasti Omset menurun Itu sudah pasti Karena ini adalah pandemi Tetapi harus ada yang increase Di masa pandemi ini Yaitu Brand value Dan brand equity Dari kokumi Jadi omset boleh turun Tapi brand nilainya harus naik Nah itu Apa cara yang mesti Kita lakukan Karena terkadang Brand value Itu adalah financial Nilai financial Dari suatu brand Mungkin itu ada efeknya Dengan Omset ya Tapi brand equity Bukan cuma Financial position Dari suatu brand Tapi di dalam brand equity Itu ada customer loyalty Brand visibility Atau awareness Jadi Apa yang diingat Customer ketika Mendengar suatu minuman Kekinian Kokumi itu salah satu Gak Jadi number one In mind Lalu yang ketiga Adalah brand association Brand association itu berarti Ada feeling Apa Yang terasosiasi Ketika seseorang Mencoba kokumi Apakah feelingnya positif Apakah Goal dari kokumi Itu sendiri Tercapai atau enggak Nah itu yang Akhirnya kita mau tingkatkan Di masa pandemi ini Gitu Despite dari omset Yang memang Menurun Jadi dari Manajemen Mencoba untuk Mencari Hal lain Yang bisa Dikerjain secara Optimal ya Kira-kira seperti itu Ya Pasti brand Pasti brand yang Ditingkatin Kira-kira tahapannya Gimana aja sih Jack Kalau misalnya Oke nih Untuk Kita mempertahankan Sales kan Kita udah lakuin nih Plan A Plan B Kemudian kita Exemplosis Masimal Tapi justru Momennya di masa pandemi ini Ternyata kan kita bisa Doing many things ya Di brand Nah itu Apa aja Yang kira-kira bisa kita lakukan Untuk naikin brand value-nya Kalau dari Saya nih ada Pertama ada Dua poin Gede dulu ya Dua poin utama Dua poin utama itu Yang pertama adalah Cash flow Jadi memang kita mau Meningkatkan brand Tapi untuk survive Realitinya Cash flow memang harus benar Number one itu Sekarang ini Yang dicari dari bulan Maret Sampai target kita Dike Juni Memang yang kita cari Itu adalah Cash flow Cash flow yang positif Tapi bukan profit Maksudnya Kalau untuk ngejar profit Memang Ini reality bite sih Memang susah Pandemi pasti ada Penurunan 50% Kurang lebih gitu Karena Kokumi sendiri Yang dijual adalah Experience Experience itu berarti Store-store-nya lucu Store-store-nya menawarkan Magic Store-store-nya menawarkan Sesuatu yang berbeda Dan itu kan Tidak ada pengunjung di store Karena semuanya online Berarti memang ada penurunan Omset Tetapi cash flow harus positif Pertama Yang dilakukan Dua poin utama itu Yang pertama Berbenah diri Secara data Dari finance Sistem Analisis Dan itu pakai teknologi Kita semua Kita semua Ada pakai teknologi Yang biasanya Mungkin sehari-hari Operasional kita Sibuk dengan Expand growth Jadi expanding Dan very busy operational Setiap hari kan ada Masalah operational Terus hektik Ada rencana growing Dan expand Tetapi sekarang Karena expand Tidak ada Di hold Growing juga di hold Tertunda Sehingga kita punya Lebih banyak waktu Untuk berbenah diri Melihat data Yang sudah terjadi Di masa lalu Dan masa sekarang Data itu adalah Data Finance Sistem Efisiensi Produksi Dan itu kita Benahin datanya Untuk Sebagai bekal kita Di masa depan Brand equity Dan brand value-nya Mau dinaikin Ke arah mana Lalu yang kedua Dari brand equity Dan brand value Kalau kita sudah tahu Data kita Karena data ini penting Tanpa data Kita hanya Seseorang yang punya Opini Tetapi itu Bukan logik Jadi just another person With another opinion So we need data Dari data yang sudah Diolah dan dianalisis Kita mau meningkatkan Brand value Dan brand equity Yaitu dari Apa yang bisa kita lakukan sekarang Sosnet Peningkatan sosnet Pemakaian sosnet Itu naik banget Nah berarti dari sosnet Harus jalan Lalu Experiencenya Kukumi Apakah hanya bisa Ditawarkan dari orang Yang pergi ke store Baru merasakan Experience itu Atau enggak Atau kita bisa menawarkan Experience Happiness Magical Miracle Positive feeling Tanpa mereka harus Pergi ke store Itu yang kedua Ketiga Customer engagement Tetap harus jalan Dan yang keempat Dan yang keempat adalah Stay relevant Itu sih Itu yang Strategi yang kita Mau kembangin di Kokumi Dan yang berikutnya Ada lima poin lagi Sebenarnya Dari Boleh Lanjut Oh iya Ada sesuatu yang menarik Karena dari kemarin Memang bahasan Tentang Apa yang harus Dilakukan Bisnis Di dalam COVID-19 Ini Banyak banget lah Bahasannya Tapi ini sesuatu Yang baru banget nih Dimana ternyata Di momen-momen Seperti ini Itu justru Kita punya Lebih banyak Waktu untuk Analisis data kita Karena pas Biasanya gak kepegang Biasanya untuk Analisis data Laporan keuangan Bener-bener Oke itu Bener-bener Satu note yang menarik Dan inspirasi Yang baru banget nih Boleh Jack Silahkan Diteruskan Tahapan berikutnya Tahapan berikutnya Kalau tadi saya bilang Analisis data tuh Pertama Laporan keuangan Itu akhirnya Kita bisa analisis Ada black holes Gak Ada kebocoran Gak Laporan gudang Stock of 6 Dan sistem gudang Apakah ada yang bisa Dibetulin Lalu ada juga Analisis data monitoring Karena kita sekarang Enak ya Business F&B Sekarang kita POSnya murah Dan teknologinya Bisa terpusat Jadi dari pusat Kita bisa tarik POS di setiap store Apa sih top 10 kita Dan apa top 10 Terendah dan tertinggi Yang terendah Yang barang-barangnya Cuman jadi aset mati Yaitu di kill aja Yang tertinggi Bisa gak kita mix Dari top 10 Tertinggi ini Dimix kreativitas Menjadi rasa baru Tapi hanya dengan Bahan baku Yang sama Sehingga ada Efisiensi Beli bahan baku Ke supplier Juga bisa lebih murah Karena volumenya Meningkat Dan rasa itu Yang disukai oleh Konsumen Itu salah satu Yang biasanya Di hari-hari biasa Kita sibuk dengan Expand growing Expand growth Dan operasional Yang ada aja Masalahnya ya Customer complain Kita harus lakukan Nanti toko Ada aja Rusak WSL Apalah gitu Jadi itu yang Dulu gak Pegang Lebih kepegang Ya Kalau tadi sempat Sempat ada Pertanyaan dulu ya Tadi sempat ada Mention tuh Teknologi ya Itu contohnya tuh Seperti apa sih Kalau saya sekarang Pakainya POS ya Sebut merek Boleh nih Atau enggak ya Saya Saya pakai POS Moka Memang temen juga Gitu ya Dari Moka kan ya Gampang ya Murah juga gitu Terus Ya kita tarik Ter pusat aja Bisa dianalisis Di pusat lah Dari semua store kan Kelihatan Dia grafiknya Kelihatan Berapa jumlah Cup yang terjual Demografi Kelihatan loh Di Jogja Misalnya Atau di Sulawesi Sama di Pulau Jawa Itu tuh Top 10 nya sama Atau beda Itu kelihatan Gitu Jadi dari situ Ketika kita mau Mengeluarkan produk baru Atau inovasi baru Kita naksis data dulu Kita keluarkan produk Yang akan disukai oleh konsumen Kalau konsumen tidak suka asam Ya jangan keluarin yang asam Gitu misalnya ya Jadi sebenarnya teknologinya Enggak yang Add one-add one banget Tapi adalah Kadang-kadang Simples Yang punya POS Tapi satu Dia gak tau fitur Dalamnya bisa apa aja Kemudian gak pernah pake juga ya Fiturnya Jadi nah Ngarik Sekarang kita punya Lebih banyak waktu Untuk ngulik disana ya Iya betul Nah selanjutnya Apa lagi Jack Untuk Data yang dibaca Atau tahapan selanjutnya Tahapan selanjutnya Bahkan tadi kan Setelah kita berbenah data Kita mau ningkatin nih Brand value sama brand equity kita Lalu Apa yang harus kita lakukan nih Untuk ningkatin kan Harus ada step-step applicablenya Nah kalau step-step applicablenya Yang pertama nih Ada lima step lagi Jadi yang pertama What's the purpose of your brand Jadi ketika kita menciptakan Suatu product Atau F&B business Brand ini harus jelas identitasnya Brand ini akan menawarkan product Atau brand ini menawarkan Intangible value Selain product Contoh Brand yang asosiasinya Sangat kuat dengan product Itu the best ramen The best burger The best chicken Itu asosiasinya Sangat kuat dengan product Product itu harus enak Banget Dan sampai Kepada preference Lidah market Dan yang kita jual Adalah product gitu Jadi Memang challenge-nya akan berbeda Dengan brand yang menawarkan experience Jadi Gak ada yang salah Gak ada yang benar gitu Itu tergantung dari Calling masing-masing Dan talent masing-masing Kalau talent kita di product Kita kuatin product kita Nah kalau Kokumi Kebetulan Kalau kita Ngomongin Kokumi Kokumi itu adalah Brand yang asosiasinya Ke intangible value Atau yang ditawarkan adalah Konsep Happiness Experience And Memories Good memories Jadi We wanna be in Every customer memories Sharing good memories Experience And a life journey Jadi Lebih ke Intangible value ini Nah yang penting itu Baik Brand yang Asosiasinya sangat kuat Dengan product Maupun brand yang Asosiasinya kuat Dengan experience Yang penting adalah Brand itu harus punya Personality yang kuat Sehingga Walaupun ada Competitive price Dari kompetitor Ada Anak buah yang diambil Resep yang tercuri Tapi Brand itu tidak mati Dan tetap berkembang Karena semua orang Bisa curi resep Bisa jatohin harga Semua orang Bisa curi anak buah Semua orang Bisa tiru sistem Atau copycat kita Tetapi Personality kita itu Tidak akan bisa ditiru Saya bisa tiru nih Stephanie punya baju Semua potongan rambut Tetapi Personality and story-nya Stephanie Saya gak bisa tiru Nah itu yang Yang dikuatkan adalah Story dan personality itu Dari itu Step nomor satu sih Jadi What's the purpose Of your brand You have to find Your own identity Your own personality And your own story Because itu yang Tidak akan bisa Diambil oleh orang Gitu Itu step Satu sih Mau ada pertanyaan dulu Atau mau lanjut Stef Lanjut dulu Lanjut dulu Pertanyaannya udah banyak Dari teman-teman Dan dari saya Lanjut dulu Terus ya Jadi harus jelas dulu Dari kitanya Personality Mesti jelas R&D kita jelas Lalu yang kedua Setelah kita tahu Brand kita apa Dari situ ada strategi Yang berbeda yang dikembangkan Di covid Di masa-masa pandemi covid ini Nah Kalau Kokumi itu kan Dia mau jualnya experience ya Terus sebenarnya Kokumi ketika diciptakan itu Kita mau buat Itu menjadi brand fanatics Maksudnya brand fanatics tuh Seperti Starbucks Apple Itu brand fanatics Apple itu yang dia jual Adalah inovasi Asosiasinya denger Apple inovasi Microsoft itu function Starbucks itu lifestyle Tapi semua ada brand fanaticsnya Masing-masing gitu Jadi Kadang-kadang Saya pengen beli handphone Saya beli aja Apple Walaupun saya tahu Android itu sebenarnya Lebih berguna buat saya gitu Tapi saya udah fanatic banget Sama Apple ya Saya belinya Apple Nah itu yang mau dicapai Brand kokumi Jadi dari Dari Segi rasa Pasti banyak Minuman kekinian lain Yang sangat kompetitif Dari segi rasa Tapi yang mau diciptakan Adalah bagaimana Menciptakan brand fanatics Sampai menjadi top in mind Dan ada asosiasi Positive feeling Happiness feeling Magical feelings Ketika saya minum kokumi Saya feeling magic Ketika saya feeling Minum kokumi Saya feel happy Saya share good memories With my friends And my family Tapi kalau saya minum Minuman yang lain Nggak ada asosiasi magic Nggak ada miracle gitu loh Itu salah satu contoh ya Yang mau kita kembangin Lalu itu Step Dari situ Kita melihat Ada berkaitan dengan Dua step yang lain gitu Seperti step operasional Operasional kan sekarang Berjalannya dengan Berhemat Jadi dengan berhemat Jadi kita nggak expand Di hold expandnya Growing juga di expand Lalu operasional berjalan itu Dengan menjual Moving stock Yang ada di gudang Jadi aset kita di gudang Yang biasanya kita Ada buffer stock Sampai 3-4 bulan ke depan Itu kita keluarin dulu Jadi dengan barang-barang Yang ada di gudang Operasional kita keluar Pembelian atau purchasing Unnecessary Semua di hold Sehingga kita berhemat Lebih ke running stock Tapi kita Marketing tetap jalan Jadi pembelian purchasing Budgetnya diminimalisasi Budget-budget lain Yang tidak perlu Untuk operasional diminimalisasi Tapi marketing Saya nggak mau minimal Karena this is the time For marketing This is the time To increase my brand value And my brand equity With marketing Gitu Jadi Omset operasional Boleh ke hold Tapi marketing Brand value Dan brand equity Harus naik Jadi Dari budget yang ada itu Marketing kadang-kadang Butuh inovasi loh Jadi butuh ada promosi Produk baru Butuh inovasi Gitu kan Tapi inovasi itu Tidak dengan menggunakan Bahan baku Yang kita beli baru Walaupun sebenarnya Itu udah ada di bank data kita nih Misalnya saya mau keluarin Misalnya ya Mau keluarin Kukumi Kurma gitu Sebenarnya udah ada di bank data nih Tapi akhirnya nggak bisa Ke hold gitu Karena Berarti saya mesti beli Kan beli itu ada MOQ ya The minimum quantity gitu kan Beli kan nggak bisa Saya beli dia 10 kilo Dulu itu nggak bisa gitu Langsung 500 kilo Nah itu akan Mempengaruhi cash flow kita Cash flow kita akan macet Sedangkan Sekarang keadaannya Cash flow nggak boleh macet Gitu kan Malah cash flow Mesti positif running terus Akhirnya saya nggak Nggak jadi keluarin inovasi Inovasi yang membutuhkan Membeli produk baru Tetapi inovasi itu Dilakukan dengan Memixing Dengan apa yang kita punya So we do What we can do best With what we have In our hands right now Kalau Sekarang ada mango Mas strawberry misalnya Udah ada di stok nih Udah lama Yaudah lah Campurin coba enak nggak Terus kita bikin nama yang inovasi Tropical lah Atau kita kasih nama sunset Or sunrise gitu Jadi kita Do what we can do best Dengan moving stock Yang ada di kita Nah ini menarik nih Berarti Sebetulnya walaupun Dalam masa pandemi itu Bukan berarti Kita nggak launching produk baru ya Nggak Tetap inovasi harus jalan Kalau nggak Company akan dalam Keadaan dorman Dan mati Gitu Sedangkan kita Maksudnya kan kita tetap The show must go on Marketing tetap mesti tinggi Tapi ya pakai aja Dengan moving stock kita Maksudnya adalah Dengan bahan baku yang sudah ada ya Iya Tapi itu Kreativity banget sih Memang butuh kreativity Benar-benar Nah sebelum terlalu jauh nih Jadi tadi ada yang menarik ya Jadi Ada istilah brand fanatik Pasti dari Semua Yang punya bisnis Bisnis kuliner tuh Pasti pengen Punya goal Bahwa mereka punya Orang-orang ya Udah ditingkatkan Brand loyalty ya Sebetulnya Dimana mereka akan Membela si Brand itu sendiri Nah Gimana sih sebenarnya Cara membangun Orang-orang Atau Langkah-langkah Seperti apa tuh Supaya si brand fanatiknya Muncul gitu Brand fanatik muncul Kalau target marketnya Tercapai Jadi Yang pertama itu Kalau saya bukan penganut Ini ya Bukan penganut Bisnis mesti nekat gitu Bukan ya Karena saya orangnya Lebih ke Gimana ya Harus analisis data Harus lihat dari experience Ada knowledge Jadi target market itu Misalnya target marketnya Kukumi itu adalah Gen Z dan millennials Berarti brand itu Akan bisa menjadi brand fanatik Kalau memang itu bisa Touch the heart Of Gen Z dan millennials Tapi kalau target market saya Minuman-minuman Untuk orang umur Di atas Empat puluhan Tapi saya bikinnya Unicorn ya Itu kan Nyambung secara Feelingnya aja Udah gak Gak nyambung gitu kan Nah jadi Ya lebih ke itu sih Lebih target marketnya Jelas dengan Yang kita create brandnya Dan brand itu Target marketnya apa Kelasnya kan ada A, B, C, D gitu Kalau saya pengennya Brand saya cool Tapi saya pakai Bahasa-bangsa yang Gak cool gitu Itu kan juga gak sesuai Jadi kalau saya pengen Brand saya itu terlihat Cool, prestigious Ya saya sesuaikan logo Bahasa Tagline Maupun social media marketing Yang sesuai Gitu Itu ke strategi bisnis berikutnya Strategi marketing Seperti membuat Youtube video Do strategy collaboration Relevansi Itu akan bisa menjadi Brand fanatik Kalau itu sesuai Dengan target market Dan goal Yang mau dicapai itu Coolnessnya ada gak Atau goalnya bukan coolness Goalnya saya pengennya Saya affordable Misalnya ayam geprek Apa Itu goalnya affordable Bisa gak saya jadi Brand fanatik Ayam geprek Bisa Saya tuh makan ayam geprek Itu cuma Saya gak sebut merek ya Tapi cuma satu merek doang Walaupun begitu banyak Saya udah fanatik Sama yang itu Walaupun dia Bukan coolness yang dia cari Yang dia cari Affordable Convenient Ada dimana-mana Murah Nah itu Salah satu Jadi Brand fanatik itu Berhasil Kalau kita bisa memenuhi Ya ekspektasi Dari si target market kita ya Jadi analisis Target marketnya itu Harus benar dari awal ya Sebenarnya ya Iya Betul Dan Kalau memang Pioneer ya Kalau jadi pioneer Biasanya lebih Ada chance Di brand fanatik sih Tadi ada pertanyaan nih Jack Jadi Tadi kan yang pertama itu adalah Terkait purpose ya Kalau misalnya Banyak pertanyaan dari Foodpreneur nih biasanya Kalau pertama kali mau Bikin brand nih Misalnya Itu sebetulnya cari Inspirasi atau ilham Dari mana Atau ada juga Langkah-langkah Yang berhubungan dengan data Supaya kita bisa menentukan Purpose brand ini tuh Seperti apa Karena tadi kan ada Talimat juga ya Dari Jack Misalnya ya tergantung Masing-masing orang nih Mereka Ke arah mana gitu Apakah betul-betul dari Kita sebagai foundernya Atau Sebetulnya juga Ada langkah-langkah yang Harus kita cari juga nih Datanya Untuk menentukan purpose brand kita Data penting ya Sebenarnya Balik ke Calling masing-masing orang Setiap orang itu Pasti ada calling-nya masing-masing Jadi Ada yang Ada punya calling Dan punya talentnya masing-masing Dari situ Dari knowledge dan skill yang kita punya Ketika kita mau Mengembangkan suatu brand Kita cross-check aja sama data gitu Kalau waktu saya dulu Kokumi itu Saya udah punya passion Dan calling Keminuman Memang keminuman Yang lucu-lucu Brand yang Unik Differentiation gitu Saya maunya beda Saya gak mau copycat Saya gak mau yang sama Saya maunya differentiation Itu memang calling saya Tapi Bagaimanapun Realita Data itu adalah realita Jadi waktu itu saya cek Yang unyu-unyu Yang kreatif Inovatif Yang saya Buat ini tuh Ada gak sih target marketnya Atau target marketnya Cuma sekian persen di Indo Berarti saya gak cari uang Itu berarti saya jalanin Passion saya aja gitu Tapi kan Ketika saya berbisnis Ada dua macam orang ya Ada orang yang memang Dia passion aja Gak ada yang beli pun Gak apa-apa Yang penting I'm happy Tapi kalau saya kan Saya mau cari uang nih Ada mana nih target marketnya Nah itu saya cek Gen Z dan millennial Di Indonesia itu Ada 54% Dari 220 juta orang Berarti sebenarnya Marketnya tuh besar Gitu Jadi saya cek target market Dan demografik Kalau saya mulai di Pulau Jawa Ada berapa persen Dan apakah level kemanisan Yang mereka suka Itu saya cek semua sih Based on data gitu Dan Trendnya ya Dari trendnya F&B tuh Trend yang meningkat Apa enggak Dan waktu saya memulai Kokumi di tahun 2018 Itu F&B lagi kenceng-kencengnya Lagi tinggi-tingginya Gitu Jadi tetap ya Iya Data penting Data penting Dan Waktu itu Kebetulan kenapa Bikinnya kokumi Bukan cafe gitu ya Karena selain yang F&B lagi tinggi Yang juga lagi hits itu Adalah Ojem Online Jadi yaudah Bikin yang applicable aja Yang bisa take away aja gitu kan Karena lagi bagus-bagusnya Pada tahun itu ya 2018 Oke oke Boleh kita lanjut dulu ya Ke yang berikutnya Takut waktunya Udah kemurus habis Baru habis itu kita Q&A lagi Oke Tadi ada Masih ada yang tahapan lagi ya Tahapannya ya Gimana Aku strateginya apa nih Gitu ya Dalam meningkatkan Brand value Brand equity itu Nah strateginya kan Kita udah jelas nih Operasional Terhold Bukan terhold Diminimalisasi dulu Dan kita ningkatin ke marketing Nah brand marketing itu Kita pakai Ini ya Jadi beberapa langkahnya Relevansi Jadi Relevan dengan keadaan sekarang Yaitu hygiene Number one Jadi kita bikin video tentang hygiene Lalu relevansi itu Juga kita Mengeluarkan produk DIY ya Jadi do it at your home Kita keluarin produk itu Juga produk yang satu liter Itu relevansi Lalu Selain relevan Apalagi stepnya Care Kokumi care Kita support frontliners Heroes di hospital Dan itu menjadi salah satu bagian CSR kita Charity kita Lalu customer engagement Customer engagement Supaya customer itu selalu ingat Asosiasinya Kokumi Dengan positive feelings Atau happiness feelings Atau good memory Yaitu kita bikin perlombaan Mengenai sharing your Kokumi story Jadi ketika minum Kokumi yang mana Yang bisa membangkitkan Good memory in your life Dan story-nya apa Apakah misalnya Pas minum itu baru pacar Atau baru mantan Atau gimana gitu Nah itu kita lombain Yang menang kita kasih hadiah Nah itu salah satu Customer engagement Yang kita lakukan Lalu kita lagi in The process of making YouTube video Yang touching people heart Jadi Promosinya itu Kalau kita Bukan promosi Banting-bantingan harga Karena kalau Banting-bantingan harga It's good for short term Oke lagi pandemik nih Diskon semua gitu ya Karena kita mau ngabisin Stok di gudang Misalnya contoh Tapi it's good for short term But it will damage The brand in the long term So Itu bukan strategi Yang dipilih oleh Kokumi Jadi strategi yang kita pilih Adalah kita Buat sesuatu yang Meningkatkan Brand-brand kita Seperti making YouTube video Yang touching people heart Bukan dengan bikin YouTube videonya Minum Kokumi gitu Kayaknya orang udah gak nyambung ya Dengan iklan semacam itu ya Jadi Kalau iklan-iklan semacam itu Biasanya udah gak kena di hati masyarakat Itu advertising model lama Yang kita lakukan itu YouTube ini Tentang orang-orang yang berbagi Dalam kesederhanaan Tentang ketika kita Di dalam masa pandemi Kita mengalami begitu kesulitan Tetapi tetap ada Some light Kebahagiaan sederhana Yang bisa kita rasakan Dan gitu Ketika mereka berbagi hal itu Mereka sambil minum Kokumi gitu aja Sambilan gitu ya Salah satu happiness kita kan Minum yang manis gitu kan Nah itu Kita itu Tidak Karena Kokumi itu Adalah happiness concept Dari awal Dia dibuat sebagai happiness concept It's not selling the drinks It's selling happiness So kita gak mau Dengan bikin YouTube Yang menjual derita Atau pity orang Atau malah Kita menyorot ya Kesulitan di masa pandemi Ojok online Gak bisa makan nih semuanya Gak ada orderan Semua kita Kita expose Nah bukan itu yang kita pilih Kita kan happiness Kita pilihnya The light in the end of the tunnel Kita pilihnya hope and miracles Nah jadi yang kita pilih adalah We share the kindness and happiness Dengan hope dan harapan Yang akan terjadi di masa depan Kalau kita memutuskan Untuk spread the kindness and happiness So kita gak akan menjual pity Atau derita Apalagi mengekspos Penderitaan orang Nah itu Jadi lebih ada positive association Di YouTube video yang kita buat Berikutnya tuh Kita juga Do strategic collaboration With other brands Jadi gini Dari marketnya Kokumi Misalnya marketnya Kokumi Ini 10 ribu Atau 10 juta deh Gitu ya Marketnya Kokumi 10 juta nih Tapi market 10 juta Ini lagi kena pandemic Turun 50% Jadi 5 juta Nah saya kan pengen Tetep pengen cash flow Tetep jalan Pengen tetep jualan Gimana caranya Saya dapetin market yang lain Saya harus do collab Dengan market Lain yang Yang Bukan marketnya Kokumi Jadi kita sharing the market To market Dapet benefit Simbiosis mutualisme Dari Kokumi Dapet 10 juta nya Kokumi Tapi saya juga dapet 30 juta nya market dia Jadi brand awareness saya muncul Nah salah satu yang kita lakukan Adalah kita do strategic collaboration Dengan AT&T Rising Jadi beda banget ya AT&T Rising itu kan Entertainment Dia penyanyi Dia penyanyi entertainment Tapi value and visionnya Sama gak sama Kokumi Sama Anak muda Yang talented Kreatif Menyebarkan positivity Bukan anak-anak muda Yang hanya menjual Kemewahan Bukan anak-anak muda Yang menjual Hidup bagai mimpi Atau mencari Konten Konten-konten Yang maksudnya Tidak sehat ya Kalau konten yang sehat Masih bagus Tapi anak-anak muda Ini benar-benar talented Membawa nama baik Asia Dan ada orang Indonesia Kan banyak juga Membawa nama baik Bangsa Membawa nama baik Asia Di dunia global Dengan talent mereka Nah ini sesuai Dengan fisiko Kumi Dan mereka muda Segar Fresh Nah kita collab lah Dengan 88 Rising Sehingga Mungkin penggemar-penggemarnya 88 Karena kita collab Apa sih itu Kokumi Gak pernah denger kan Apa sih Kokumi Oh minuman Coba deh saya cobain Karena ini collab Dengan penyanyi favorit saya Sedangkan Penggemar-penggemar Kokumi Yang mungkin tadinya Gak pernah denger 88 Juga Ada simbiosis mutualisme Kenapa sih Kokumi Join sama 88 88 itu apa Buka di Youtube Dengerin lagunya Oh iya loh Ternyata dia penyanyi yang enak Jadi kita ada simbiosis Kita berbagi Market gitu kan Nah dari situ Ya ada sharing market Ada keuntungan sharing market Dan kita juga Membuat Brand prestige ya Kita pilih kolaborasi Dengan yang sesuai Dengan visi Misi dan ada Brand awareness Dan brand prestige Yang tadinya pecinta musik Jadi pecinta minuman Yang tadinya pecinta minuman doang Jadi bisa jadi pecinta musiknya Mereka juga Nah itu Step berikutnya gitu Memang kalau dengar beberapa kali sebelumnya Sama sehingga kita Oke nih antara brand kita Dan misalnya Selebrity Ataupun artis Kita Kalikan lah Di dalam kolaborasi Itu Selain dari Positioning yang sama Ada hal lain Apa sih yang Jadi pertimbangan gitu Kalau mau ngajakin Collab Kalau mau ngajakin Collab Yang jadi pertimbangan Adalah karena Kokumi itu Mind feeling gitu Itu adalah brand Based on feelings Jadi Brand apa Yang kalau collab Asosiasi feelingnya Dapet Contoh misalnya Saya mau collab nih Dengan salah satu Karakter kartun Yang punya Saya gak bisa sebut nih sekarang Cuman yang punya Good memories Dengan kita di jaman Anak-anak Itu ada feeling Positif yang ada Ketika kita ingat ini Kita ingatnya happy Pas masa kecil Nunggu-nungguin Ini film kartun Ada asosiasi positif Dan karakternya itu juga Misalnya bukan karakter Ninja yang bunuh-bunuhan Bukan kayak gitu gitu Tapi karakter yang Unyu-unyu Yang lucu Yang menyebarkan Menyebarkan positivity Yang ceritanya dalam kartun Itu dia kerjaannya Nolong orang Nolong orang yang sesana Itu salah satu contoh Jadi sesuai dengan Vision and goal Bukan cuman popularity Karena kalau misalnya Kita mau collab Dengan suatu karakter Atau suatu Artis lah ya Kadang-kadang Bukan popularity juga kan Yang dicari ya Kadang-kadang Kita cari Valuenya sama gak dengan kita Visionnya sama gak Feeling yang Yang kita dapet Dari artis Tersebut Sama gak dengan feeling Yang kita mau Orang dapetin kokumi Atau minum kokumi Nilai-nilainya ya Sama ya Antara brand Figur yang mau kita Ajak collab ini ya Oke Jadi ada Jadi bukan Popularity aja Satu pertanyaan Yang relate nih Dengan hal ini ya Tadi ada Dari teman-teman Club trainer tuh Yang nanya Kan kalau Kompetisi ya Aku nanti Buker minuman kan Beberapa tahun terakhir ini Luar biasa ya Jadi Apakah si brand ini Memang digunakan Untuk keluar Dari si kompetisi itu Dan itu sebetulnya Real Terutama Kalau di Indonesia kan Knowledge kita terhadap Brand itu Belum dipelajari Secara mendalam Dari waktu kita Sekolah Ataupun kuliah Ataupun Bisnis-bisnis yang dimulai Dari awal Kadang-kadang awareness Terhadap Belief in brand Itu masih Ada yang udah Menjalani Ada yang Masih setengah-setengah Itu seperti apa Kompetisi ya Yaitu Pentingnya suatu brand Untuk memenangkan Kompetisi itu Adalah personality-nya itu Kalau kita Cuman banting-bantingan Harga Tidak ada personality Dan identity yang jelas Itu berat banget Di F&B Karena memang Untuk masuk ke F&B Lebih ringan Lebih gampang lah Dibanding masuk ke Dalam bisnis-bisnis berat Misalnya mau jualan besi Lebih rada Lebih berat Sedangkan Kalau F&B itu kan Banyak orang yang bisa Masak Dan banyak orang yang bisa Jadi mixologist Dan modalnya Cenderung Gak tinggi-tinggi banget Jadi Kompetisi pasti ada Dan untuk bisa Menangkan kompetisi Mau gak mau Itu harus brand Brandnya harus kuat Gitu Dan identity-nya Mesti jelas Dan memang Mesti Mengambil hatinya Market lah Dan ada konsistensi Dan relevansi ya Kadang-kadang kita ambil Market pertama Tapi gak ada konsistensi Juga kita mati Di tengah jalan Itu sama sih ya Kita Kita ada 6 produk dari DIY Jadi ada yang Ya yang Yang bobaknya Tapi kan Kokumi bukan cuman boba Ada yang fruitsnya Terus ada juga yang Tehnya Terus ada juga yang 88 Rising Collaboration Jadi semuanya Menu 88 Nah tapi yang kita Lakukan perbedaan adalah Di setiap DIY paket Yang kita jual Kita memberikan Kokumi merchandise Gitu Jadi Mereka Bisa bener-bener experience Dengan merchandise Tumblernya Kokumi Yang lucu banget Dan dengan Stainless steel Apa Stainless throw ya Yang rainbow Jadi Kokumi banget Gitu Karena warnanya juga rainbow Gitu Jadi itu yang kita Tengahkan Edit value Edit value Di dalam hampers itu Jadi mereka Gak cuman bisa DIY Tapi mereka bisa Dapetin bonus itu Yang mungkin Mereka gak bisa Dapetin bonus itu Kan Kalau gak tahu Itu kolektif Produk lah Tadi masih ada Satu lagi Tahapannya Masih ada Dua lah ya Tapi yang terakhir Mungkin cuman Ini aja sih Yang terakhir Conclusion lah Yang berikutnya sih Ini tentang Cash strategy Atau financial management Karena kalau kita Ngomongin brand Kita bisa punya brand Yang super bagus Kita bisa punya produk Yang super enak Tapi kalau kita Gak punya financial Management Strategi yang baik Kita bisa mati Di tengah jalan Terutama ketika Ada resesi Seperti pandemik Jadi strategi Yang kita jalanin Adalah karena Kokumi itu 2018 baru berdiri Dan baru berkembang Kita fokusnya Adalah cash flow Jadi dari Dari gudang Kantor Stores Itu kita semua Sistemnya rental Jadi mostly kita Sewa Dan cash keluar Untuk operational Expenditure Atau OPEX Dan bukan capital Expenditure Atau CAPEX Kenapa? Karena kita berpikir Ketika bisnis kita Masih fleksibel Baru mulai High growth High revenue Tapi low profit Small margin Kan F&B Small margin Terutama minuman Seperti F&B Management Dan staff Agressive working condition Meaning nambah terus Itu Kita menetapkan Strategi cash Set OPEX tinggi Operational expenditure Tinggi Tapi CAPEX kecil So kita gak membeli aset Tetapi Planning kita ke depan Ketika kita sudah Menjadi bisnis yang stabil Kalau misalnya Puji Tuhan Kau Kumi udah 10 tahun Dan itu sudah menjadi bisnis yang stabil Dan punya constant growth Dan menjadi cash cow Management dan staff Sudah menjadi normal condition Dan bukan agresif working condition lagi Kita akan beralih pelan-pelan Ke CAPEX Atau capital expenditure Dan untuk men-save OPEX Sehingga ketika capital expenditure Besar kan OPEXnya kecil Menjadi lebih hemat Itu salah satu strategi Yang ada In mind kita sih Tentang financial strategy kita Gitu Iya Jadi sebetulnya Harus berimbang ya Antara Yang namanya Tactical Dingatur cash flow Kemudian Tapi marketing juga Gak boleh berhenti ya Justru ini kayak Semacam moment Ini moment Sebenarnya Iya Tadi ada juga nih Jack yang nanya ya Kalau misalnya Tadi kan Kuncinya dari Brand Kokumi itu Experience kan Tapi kalau misalnya Sekarang kan Gak ada Terlalu banyak Touch Antara Misalnya Store kita ya Secara fisik gitu Tapi experience ini Bisa dibangun Secara Non-physically gak sih Dan contoh-contohnya Apa yang bisa Diimplementasi kayak Bisnis kuliner gitu ya Supaya tetap Dapet gitu Kalau Dari Kokumi Yang tadi sih Yang tadi udah Saya share ya Jadi memang Selama ini kita Dari store-nya Store-nya kan lucu banget gitu Ada neonnya Ada kata-kata positifnya Nah ternyata itu Kita gak bisa capai sekarang So Yang kita Lakukan ya itu Dari customer engagement Bikin Sharing story Sharing Kokumi story Sehingga Happiness Experience-nya mereka Dan positive feeling Dan good memory-nya mereka Tetap mereka bisa rasakan Ketika minum Kokumi di rumah Karena mereka akhirnya nyari-nyari Apa sih Apa sih experience yang Bisa positive feeling Yang bisa Gue dapet nih Ketika gue minum Kokumi di rumah Oh Gue minum sama Ini gue Apa Gue dibeliin mantan gue nih Banyak loh sharing yang kayak gitu Yang tiba-tiba Jodi balik-jadian Dibeliin Kokumi gitu Eh dia ingat Gue lagi jadi nurse Iya jadi bumper Jadi di hospital Jadi dari nurse Dia mesti nanganin Pasien covid Tiba-tiba Dapet Kokumi dari si mantan Akhirnya jadi telepon Jadi bring up good memory Something like that Itu kan sebenarnya good memory Dan positive feeling Ternyata kita bisa rasain Dimana aja Terus Sosmed kita juga kenceng sih ya Seperti yang tadi saya bilang sih Banyak Kita bikin banyak youtube video Dan in the process youtube video Dan bahkan di dalam Produk-produk promosi Yang kita lakukan Kita Memberikan mereka bonus gift lagi Seperti tumblr Rainbow stainless throw Itu sesuatu yang bikin mereka Jadi kayak ada percikan Happy gitu loh Kayak gak biasa gitu Kayak Hah gue beli DI ya Cuman buat bikin di rumah Tiba-tiba gue dapet bonus gitu Something yang bikin mereka tuh Oh ada something Positive and magical Yang mereka bisa dapet Walaupun mereka di rumah Gitu sih Iya Jadi mostly Experience itu juga bisa disampaikan Lewat social media ya Communication content kita Dan juga dengan Program-program marketing ya Banyak gimmick-gimmick Yang jadi surprising itu Juga ternyata bisa ya Untuk deliver the experience ya Iya Sama good customer service Jadi terkadang untuk Mengasosiasikan Customer engagement Juga adalah Bukan cuma marketingnya Tapi after service Setelah kita beli Pasti dong ada komplain Pastikan Maksudnya kita gak sempurna Kita gak sempurna Pasti ada kesalahan Entah itu human error Ataupun sistem error Pasti akan ada komplain Dan bagaimana cara kita Merespons komplain tersebut Apakah cara customer service Kocumi Merespons komplain tersebut Dicuekin Kata-katanya kasar Gak mau ngaku Defense ourselves Itu kan memberikan Negative experience And negative feeling Sehingga Goal experience-nya itu Gak tercapai Tapi ketika kita Minum Mereka minum Kocumi Beli Ada kesalahan Misalnya Eh kok buah banyak Gak ada Kosong Terus hubungin customer Kocumi Marah-marah Terus Kita ganti Kita punya Rampuan positif Misalnya Mereka akhirnya Mendapatkan lagi tuh Positive feeling itu Yang mereka dapet Oh ternyata I've been valued Aku tuh di-appreciate Aku tuh dianggap Dengan baik Dan aku Dianggap berharga Jadi kan Ada feeling-feeling itu Keluar juga Di customer Nih layanan ya Oke Nah Sebelum Kita Conclude Karena tinggal Sekitar 15 menit lagi nih Ini ada beberapa Pertanyaan Dari teman-teman Food trainer nih Ada yang berhubungan Dengan tema hari ini Tapi ada juga Yang gak terlalu Berhubungan Tapi Kapan lagi Ada Jack disini Sebagai expert Yang bisa kita tanyain Jadi ada beberapa Pertanyaan nih Yang menarik ya Yang pertama ini Jadi tadi ada yang Nanya Sebenernya Kalau kita nyiptain Produk gitu ya Mungkin Gak bisa sharing Dari beberapa bisnis Yang udah dijalanin Itu mendingan Kita ngikutin Selera Pasar Artinya Kadang-kadang kan Apa ya Yang lagi booming Segala macam Mungkin kita menjadi followers Tapi Di momen seperti apa sih Sebenernya Atau Indikatornya apa Saat kita itu Justru ngeluarin Sesuatu yang baru Gitu Apakah memang Ada sesuatu yang baru Atau tidak pernah ada Sesuatu yang baru lagi Di dunia ini ya Cuman kita Kemas aja Misalnya Nah itu Seperti apa tuh Antara ngikutin selera pasar Atau Justru kita yang jadi Pioneer misalnya Dalam rasa Dalam rasa ya Kalau aku melihatnya gini Gak ada yang salah Gak ada yang benar sih Mau jadi followers Ataupun jadi pioneer Itu gak ada yang salah Gak ada yang benar Karena setiap orang Punya calling-nya masing-masing Ada temen saya Dia F&B Entrepreneur Dia hobinya tuh Kopi orang Jadi dia Apa yang Misalnya di market lagi Yang naik lagi Ayam goreng Ya dia ngikutin Ayam goreng gitu Berhasil gak berhasil Nanti di market lagi Berhasil kopi Ya dia ngikutin aja kopi Berhasil gak berhasil gitu Jadi dia ngikutin trend Dia menjadi follower Dan dia itu Berhasil kan menjadi Cash cow juga Bagus Tapi ada juga yang Hobinya calling-nya Pioneer Kayak misalnya nih Kalau aku ya Kalau aku tuh Kalau create sesuatu Pengennya tuh yang aneh sendiri Aku pengennya inovasi Differentiation Gak maaf sama emang lain Itu calling masing-masing Jadi gak ada yang salah Gak ada yang benar You have to know your calling You have to know your skill And your knowledge Jadi you have to be yourself Kalau memang hobinya Bisanya followers Itu adalah Paling bagus mengkopi Dan kamu memang Benar-benar bagus Operasional semuanya Finance budgeting bagus Operasional bagus Dan rapi Dan kamu memang hobinya follower Dan pinter banget Niru Sampai resep Semuanya sama Enak It's okay Do that But please give your own personality In it gitu loh Jadi jangan plok-plok Niru sampai sama Persisnya brandnya Karena itu juga Akan sulit Bukan gak mungkin Tapi akan sulit long lasting Karena kamu akan selalu menjadi Shadow Atau dalam bayang-bayang Brand yang pertama keluar Tapi ya Kalau misalnya ayam geprek Mau ngikutin ayam geprek Ya jangan sampai namanya Cuma dibedain dua huruf gitu Sama yang ayam geprek Yang udah laku Karena bagaimanapun Kamu akan selalu Satu step Ketinggalan di bawah dia Kamu akan selalu jadi nomor dua Ya gak apa-apa Tiru Gak apa-apa Bikin lagi ayam geprek But with your own name With your own personality Dan ada touch of your personality In depth gitu loh Saya kenal salah satu teman baik saya Ketika semua kopi lagi booming Salah satu teman baik saya ini Dia punya ratusan brand kopi Tapi Dia bukan yang pertama loh Dia bukan yang pertama Saya gak sebut nama ya Saya takut dia nonton Dia bukan yang pertama nih Tapi dia adalah Yang kalau di mata saya Yang paling berhasil saat ini Dengan cabang yang paling banyak Kopi kekinian Kenapa? Karena dia punya soul sendiri Dia jualan kopi gak tetap Jualan kopi susu Tapi dia punya brand sendiri Punya soul sendiri Dan dia punya Cara untuk Strateginya berbeda gitu Gak niru-niru Pluk-pluk Sehingga dia tidak berada Di bawah bayang-bayang Si kopi nomor satu Si pioneer Gitu Jadi Just look at your calling Gitu Kalau aku Kalau aku selama ini Calling aku adalah Differentiation Jadi ketika aku Pengen niru gitu Rasanya aku udah males duluan Udah gak bisa dikerjain Nah ketika aku gak punya Soul and passion in it Gak punya heart in it Aku gak bisa kerjain jadinya Jadi setiap orang beda sih Jadi tergantung model bisnisnya ya Dua-duanya juga bisa Berhasil Dan jangan lupa harus Tetap dimasukin personality ya Karena kalau misalnya kita mau Mitu Mungkin mitunya lebih ke Model bisnis Ataupun Kategori Dan itu Harus kita Masukin personality disana Nah Oh iya Tadi juga ada yang Nanya Kan di Kokumi tuh cabangnya banyak Kemudian juga Minuman juga Gitu ya Gimana sih caranya Supaya antar cabang ini Produknya itu konsisten Ya itu Karena kokumi tuh Sistemnya di franchise kan Salah satu challenge Dari sistem bisnis franchise Adalah standardisasi Ya jadi Semuanya sama Nah yang kita lakukan sekarang Itu untuk Membuat semuanya standar itu Pertama Semua bahan baku Harus dari dapur sentral Sehingga terpusat Bahan bakunya Kedua adalah SOP Di setiap store SOP kita itu Jelas dan mudah Jadi SOP kita itu Semua produk Cuma ada Tiga sampai empat step Tiga lah Tiga Rata-rata tiga step Jadi semuanya mudah Tapi bahan bakunya beda-beda Dan bahan baku itu Semua terstandar Tidak boleh ada yang Dibeli sendiri Dari luar Kecuali Fresh Fruits Fresh fruits Fresh milk Tapi kan fresh milk Juga satu merek Langsung diantar oleh Distributor dari fresh milk Merek tersebut Ya paling cuman fresh fruits Yang akan bisa Kategori pembedanya Itu hanya fresh fruits Nah yang ketiga itu Yang beda adalah SOP Standar hygiene Dan standar pelayanan Karena itu Sangat terkait Dengan SDM Karena produk kita Bisa bikin standar semua Orang semuanya Sudah persentral kan Dan SOP jelas Tapi hygiene Dan pelayanan itu Adalah tergantung SDM Atau waiter Atau waitress Kasir yang bekerja Atau barista yang bekerja di store Dan itu yang kita lakukan adalah Memang sebelum membuka Suatu store Kita Kita training dulu Dua sampai tiga minggu Lalu kita punya operational manager Yang rutin untuk Memonitor setiap store Di seluruh Indonesia Itu bisa seminggu sekali Bisa sebulan sekali Lalu kita Sangat aktif Untuk melihat Komplain Yang ada di DM Instagram Maupun ke customer service Kokumi Sehingga komplain-komplain ini Akan menjadi Polisinya kita CCTV kita Untuk membenarkan Cabang-cabang kita Menjadi lebih standar lagi Tadi pertanyaan dari Boot trainer Emanuela Tadi ya Jadi udah kejawab Ternyata Konsistensi itu Memang bisa dicapai ya Tapi harus memang Di planning Dari model bisnis awal Ya Produk-produknya memang Dari Kemudian SOP Ini juga dibuat Kemudian di Training juga Untuk implementasi Nah Nah terkait Si brand Yang begini Jack Secara Tadi udah nyatot Banyak banget Ilmu baru nih Hari ini Ya peningkatan gue Lumayan Banyak Jadi dari mulai kita Awalnya itu Harus pelajarin data ya Karena mungkin kita Nggak bisa bergerak Kemana-mana ya Kalau kita nggak Punya data historis Dan ini kesempatannya Lagi bagus banget Karena kita lagi punya Lebih banyak waktu Dari sebelumnya Kemudian ada purpose-nya Kemudian kita ciptakan Brand fanatics Dan pada saat kita Eksekusi Communication juga Kita harus Stay relevant Ada beberapa Taktik juga Merumungan dengan relevan Yang bener-bener bisa Inspiratif banget Buat teman-teman Food trainer Ada lagi nggak Jack Cira-kira Conclusionnya Conclusionnya sih Di masa-masa ini Memang kita semua Slowing down Tapi bukan berarti Kita dorman Dan tidak bergerak Jadi kita harus tetap Bahkan keep moving Keep moving Keep moving Dan kita belajar Untuk merenung Slowing down ini Dipakai untuk merenung Analisis data Dan prediksi Adanya kemungkinan New normal Dan challenge Di masa depan Yang malah mungkin Bisa menjadi opportunity Untuk kita meningkatkan Brand value Dan brand equity Dan di saat-saat Semua SDM kita Dalam masa slowing down SDM-SDM ini Bisa bergerak Untuk menciptakan Customer loyalty Dan meningkatkan Brand value And equity kita Dari segi marketing Jadi kita memang tetap Harus optimis Untuk masa depan Walaupun kita Tidak tahu Pandemi ini Kelarnya kapan sih Iya benar banget sih Oh iya Tadi juga ada Hal yang menarik ya Bahwa sebetulnya Walaupun Kita lagi Ketat banget Dari sisi Cash flow Kemudian dari sisi Keterbatasan sales Segala macam Tapi justru Activity marketing ini Tidak boleh Berhenti Karena sebenarnya Banyak juga ya Ternyata ide-ide Gimana caranya Supaya si brand ini Tetap relevan Kemudian banyak juga Gimana caranya Supaya Tetap ada Activity marketing Itu Apa namanya Sebenarnya Planning Untuk menghadapi Hal ini tuh Waktu itu udah Di meetingin Secara internal Dari Kapan Apakah Pas lagi di luar negeri Udah Banyak Tersiar kabar Terus udah persiapan Atau justru Ternyata telat Persiapannya Seperti apa Waktu Kemaren-kemarin ini Di minggu-minggu awal Kalau untuk Plan marketing Sebenarnya kita punya 12 months marketing Jadi setiap tahun itu Kita punya 12 months marketing Setiap bulan Apa yang harus kita lakukan nih Mau ngapain aja Terus korelasinya Temanya Misalnya tema Bulan Januari Reflection gitu Misalnya ya Terus dalam reflection ini Mau apa April Karena ada April mob Surprise Februari Temanya Love Nah sebenarnya kita udah punya nih Tema-tema ini Planning ini sudah punya On hand dari awal tahun 12 bulan ke depan Yang beda hanya aplikasinya Jadi aplikasi yang tadinya Mungkin in-store Promosionalnya juga Rasa-rasa yang ada di bank data R&D kita tuh rasa-rasa baru Dan in-store Dan ada momen-momen yang kita mau lakukan Misalnya nih Kita mau bikin Kokumi jogging Something like that Nah itu kan udah gak bisa dilakukan Sehingga kita adapt aja Temanya masih sama Tema 12 itu masih sama Tapi Adapt dengan aplikasinya Aplikasinya sekarang kita lebih main ke video Ke youtube Customer engagement Kuis-kuis online Terus ya Seperti tadi kan Do it yourself Jadi efek surprise-nya Yang tadinya efek surprise-nya kita maunya in-store Kalau mereka datang ke store Tiba-tiba dapet surprise dari April mob itu Sekarang marketingnya Jadi surprise-nya Do it yourself Dikasih tiba-tiba surprise Ada tumblr Ada merchandise Yang kita kasih gitu Jadi tetap bisa dilakukan sih Itu biasanya kayak marketing kalender gitu ya Selama satu tahun ya Iya marketing Jadi ada Ada banyak gak yang berubah Gara-gara pandemik nih Jadinya programnya Harus berubah Temanya sama Temanya sama Flow dan bukan profit Jadi profit kita minimum Jadi ya kita gak jor-joran gitu Jadi budgetnya langsung diminimalisasi Ya 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 Gila seru banget Seru banget Tanpa terasa sudah jam Udah mau satu jam nih Kita ngobrol-ngobrol Oh ya Jadi Jadi sebenarnya Banyak banget tadi Ilmunya Dan Satu sih yang bener-bener Inspiratif banget Itu ternyata Dari kemarin Soalnya bahasannya tuh Rata-rata Banyakan yang bilang Kalau masa pandemik ini tuh Aktiviti marketingnya tuh Diperangin gitu ya Atau enggak Justru malah gak ada sama sekali Tapi justru disini adalah Momen ya Kesempatan kita Brand itu Kita bener-bener bisa Bangun dan masukin lagi Purpose kita ya Nah Oh ya Jad kemarin kan Simpan cerita juga ya Jadi kita Teman-teman foodies Ini kita lagi mau launching nih Buku Judulnya itu 50 kesalahan fatal Dalam bisnis kuliner Nah Jadi Banyak banget Ternyata Kalau teman-teman food trainer Yang baru mau mulai Ini kan Banyaknya dapat cerita Sukses doang kan Tapi ternyata Banyak juga Jebakan-jebakan Bad mannya ya Yang kadang-kadang Kita gak tau Ada sharing gak nih Jack Jadi Apa sih sebetulnya Kesalahan fatal Yang mungkin pernah dilakuin dulu Tapi buat teman-teman food trainer Kayaknya perlu tau nih Teman-teman Ternyata Terima kasih